selamat pagi semuanya shalom terima kasih bagi kalian yang telah bergabung di channel Hendrik Sungkung khususnya untuk pendidikan agama kristian dan budi pekerti kelas 11 untuk jenjang SMA dan juga SMK kiranya melalui pembelajaran jarak jauh ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian Tuhan Yesus memberkati kelas 11 puji nama Tuhan untuk kelas 11 pada hari ini kita akan belajar di bab yang ke-12 bagi kalian yang punya buku paket silahkan buka di bab yang ke-12 untuk judul kita pada pagi hari ini keluarga kristian menjadi berkat bagi lingkungan sebelum kita lanjut ke bahan bahan atau membaca alkitab terlebih dahulu kita masuk di dalam doa disini sudah ada kata-kata nanti kalian bisa ikutin bapak untuk mengucapkan doa ini secara bersama-sama doa dimulai Allah Bapak yang baik terima kasih karena engkau terus menjaga keluarga ku hingga hari ini terima kasih untuk kedua orang tuaku yang selalu mengasihiku terima kasih untuk kakak adik yang bukan saja menjadi saudara tetap juga menjadi sahabat bagiku terima kasih untuk kebahagiaan yang kau yang kurasakan dalam keluarga ku kiranya keluarga ku dapat menjadi berkat bagi orang lain amin puji nama Tuhan jangan lupa ya tetap tersenyum sehingga kita boleh memancarkan kasih kristus melalui kehidupan kita senyum itu sederhana tetapi kalau senyum yang dari hati biasanya membawa keberkahan atau membawa kenyamanan bagi orang yang melihat senyum kita pada pagi hari ini anak-anak kita buka bahan alkitab kita bagi kalian yang punya alkitab silahkan buka ini bapak ambil salah satunya saja ya dari sekian banyak bacaan firman Tuhan kalian juga nanti bisa baca juga referensi kitab-kitab yang lain nah kita buka dalam Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-25 nanti dilanjut dengan Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu kita lihat dulu ya Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 baiklah kalau kalian sudah menemukannya Bapak akan bacakan buat kita semua perhatikan alkitabnya masing-masing demikianlah firman Tuhan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus lanjut 22 Hai istri tenduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri yang sama seperti Kristus adalah kepala jemaat dialah yang menyelamatkan tubuh karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus dimikin juga istri kepada suami dan segala dalam segala sesuatu ayat yang ke-25 Hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya selanjutnya kita lanjut ke Ephesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 nah judulnya taat dan kasih demikianlah firman Tuhan Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian hormatilah ayamu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan sehat Tuhan puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus rendah hati seorang terhadap yang lain di dalam Kristus Yesus itu yang pertama yang kedua di dalam keluarga ya seperti Ephesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-4 25 dan selanjutnya kita memahami firman Tuhan tentang bagaimana tunduknya seorang istri dan kepada suami dan suami mengahasi istri nah selanjutnya di ayat pasal ke-6 ya ayat 1 sampai 4 ternyata mengajarkan kepada kita bagaimana anak diharapkan mampu mentaati orang tuanya ingat kalau kita rendah hati satu dan lain itu wajib di dalam Kristus ya itu yang pertama artinya baik bapak maupun anak maupun ibu kita saling rendah hati kalau ada yang salah ya bukan misalkan orang tua sama anak orang tua salah ya orang tua minta maaf kalau anak yang salah ya anak minta maaf dengan orang tua itu rendah hati ya saling rendah hati di dalam Tuhan sehingga tidak terjadi namanya persoalan-persoalan di dalam sebuah keluarga nah disini ternyata ada suatu perintah yang harus kalian lakukan sebagai anak karena kalian adalah anak mau SMA mau kuliah kalian statusnya tetap sebagai anak buat orang tua kalian perintah yang pertama adalah taatilah orang tua kalian karena taati ini suatu perintah keharusan yang dituliskan firman Tuhan kenapa ada janji firman Tuhan kalau kalian pengen panjang umur di tanah di bumi ini kalian wajib menghormati orang tua kalian ya karena itu perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita nah demikian untuk rendungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini dan Bapak percaya biar kalian tetap memiliki rasa takut rasa taat kepada orang tua kalian terlebih di dalam Tuhan bukti kalian takut kepada Tuhan kalian mentati orang tua kalian sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi ingat orang tua adalah wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di muka bumi untuk melahirkan kalian mendidik kalian di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan nah sebagai imbalan atau sebagai balasan kepada orang tua kalian mentati perintah orang tua jika kalian tidak mentati perintah orang tua otomatis orang tua kalian menjadi sedih apalagi Tuhan selanjutnya kita lihat di bawah ini ada kegiatan satu curah pendapat nah kalian diminta untuk mencurahkan pendapat kalian dalam bentuk tulisan sebelum membahas lebih jauh pelajaran ke-12 tuliskan dengan kalimatmu sendiri tentang bagaimana seharusnya kehidupan keluarga Kristen agar menjadi berkat bagi masyarakat jadi kalian diminta untuk menuliskan berdasarkan pemahaman kalian atau berdasarkan pemikiran kalian tentang bagaimana sih keluarga yang seharusnya bisa diberkat bagi banyak orang atau bagi masyarakat misalkan pak keluarganya harus hormonis pak antara suami istri dan juga anak di dalam kurga juga harus ada kesatuan hati pak atau di dalam kurga itu pak harus saling menghormati terserah kalian ini pendapat murni dari kalian nah selanjutnya kalian diminta untuk sebutkan juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut misalkan oh saling harmoni saling menghargai misalkan di kitab apa kitab apa paham ya anak-anak bapak kira kalian cukup paham jika kurang paham silahkan bertanya kepada guru yang akan membimbing kalian maupun kepada bapak selanjutnya kita masuk di pembahasan poin B keluarga menurut alkitab jadi nanti ada menurut perjanjian lama dan juga perjanjian baru nah alkitab kita alkitab orang kristian terdiri dari dua bagian perjanjian lama dan juga perjanjian baru nah tidak ada kata untuk keluarga dalam perjanjian lama bahasa ibrani yang dapat disamakan secara tepat dengan kata modern keluarga inti jadi dalam perjanjian lama kata keluarga memang tidak ditemukan secara tepat ini keluarga agak gitu ya tetapi nanti kita bisa belajari apa saja yang dimasuk dalam keluarga nah ternyata dalam modern seperti kita ini ada keluarga inti ya keluarga inti bisa ayah ibu mama dan juga mungkin ada kakek nenek ya oh cucu-cucunya udah bukan lagi termasuk keluarga inti nah keluarga inti mungkin keluarga internalnya saja nah selanjutnya beberapa kelompok sosial digambarkan sebagai suku ya dan menggambarkan asal etnis yang kedua itu ada beberapa kelompok sosial suku dan juga etnis kata umumnya bed ya sebenarnya rumah ayah dapat berarti keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama ini kata umum misalnya digunakan ya bed nah ini kata inti ya seperti bapak-bapak tadi mungkin bapak, mama, kakek, nenek mungkin ya ataupun hanya bapak, mama kakak dan adik dan juga kita di dalamnya keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama ini ini namanya keluarga inti nah itu dapat kita temukan dalam kitab kejadian pasal 50 ayat 7 sampai ayat ke-8 selanjutnya kelompok sanak saudara yang lebih besar atau lebih luas termasuk dua atau lebih generasi nah ini yang pertama yang kedua ya kelompok sanak saudara ya ada kakek, ada nenek ini ada dua generasi di dalamnya ya kelompok yang lebih luas ya itu bisa kita temukan dalam kejadian pasal 7 ayat 1 pasal 14 ayat 14 dan juga sanak saudara berarti lebih luas sanak saudara berarti lebih luas lagi ya yang secara mungkin ada paman ada bibi ada siapa lagi ya cicit-cucut yang di dalamnya nah itu sanak saudara yang lebih luas nah kita bisa temukan dalam kejadian pasal yang ke-24 ayat 38 kata lain menunjuk kepada kelompok sanak yang lebih besar dan kadang-kadang dirjemahkan sebagai kaum nah kita bisa temukan dalam bilangan pasal 27 ayat 8 sampai 11 disini kok ada asuku ada etni dan juga ada kaum ya ini menurut perjanjian lama tentang sebuah namanya keluarga pada kenyataannya keluarga yang digambarkan dalam perjanjian lama ada rumah tangga yang terdiri atas semua orang baik ayah ibu dan anak-anak kerabat lain pelayan-pelayan dan orang lain yang tinggal di rumah bandingkan keluaran pasal 20 ayat 10 terus ulangan pasal 5 ayat 14 sebelum masa daud hidup keluarga difokuskan pada keperluan umum yaitu pekerjaan makanan dan perlindungan rumah tangga adalah tempat dimana pendidikan sosialisasi dan pendidikan agami terjadi jadi ini menurut versi dalam perjanjian lama dalam kenyataannya memang biasanya di perjanjian lama itu ada budak budak laki-laki dan juga budak perempuan disitu ada pelayan budak dan pelayan berbeda budak biasanya memang pada zaman itu orang yang istilahnya mau diapakan sama majikannya itu sudah tidak ada nilainya lagi namanya budak budak dimelakukan sesuatu yang memang tidak sewajar-wajarnya itu terjadi pada perjanjian lama nah kalau kita melihat dalam perjanjian lama ternyata bukan hanya terdiri ayah, ibu, dan anak tetapi banyak-banyak hal yang lain kerabat-kerabat juga termasuk dalam sebuah keluarga selanjutnya di bawah ini ada kegiatan dua mendalami Alkitab bacalah Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat 31 jadi kalian diminta untuk baca dulu ya Amsal pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 nah setelah kalian membaca kalian diminta untuk satu bagaimana pendapat kamu tentang figur seorang ibu berdasarkan pembacaan kitab tadi ya Amsal kedua deskripsikan secara singkat isi Amsal tersebut yang ketiga apa yang kamu pelajari dari pesan tek yang kamu pahami yang keempat sering remaja kristian tidak menyingharga ibunya bagaimana pendapat kamu yang kelima apa yang kamu dapat telah dari bacaan tadi jadi berdasarkan pembacaan Amsal pasal 31 ya tentang bagaimana seharusnya kita menghormati seorang ibu dan peran seorang ibu di dalam rumah tangga nah setelah kalian membaca ayat-ayat tersebut ini panduan pertanyaan yang perlu kalian jawab berdasarkan isi daripada kitab Amsal pasal 31 kalaupun kurang paham nanti kalian bisa dibimbing oleh guru yang akan mengajar kalian dan juga bisa bertanya kepada bapak selanjutnya kita akan belajar keluarga dalam perjanjian baru keluarga di perjanjian baru tersusun seperti rumah tangga dalam perjanjian lama mirip ya sama bahkan ada tekanan pada asal etnis dan jabatan atau peran orang tua jadi kalau dalam perjanjian baru penekanannya terletak pada etnis dan jabatan atau bahkan peran orang tua nah keluarga gerejo roman juga rumah tangga besar yaitu rumah tangga termasuk semua orang yang tinggal di rumah tidak ada kata di bahasa yunani yang dapat disamakan secara tepat dengan ide mudarean keluarga inti sama dengan perjanjian lama tadi tidak ada dalam bahasa ibrani yang secara tepat menggunakan atau menggambarkan keluarga inti seperti halnya dalam bahasa yunani tidak ada rumah tangga besar ini adalah satuan dasar masyarakat kata kata umum yang adalah rumah oikos kata umum dalam bahasa yunani rumah itu oikos atau frasa kata kerjanya kepunyaannya sendiri jadi bisa digambarkan rumah yang memiliki kepunyaannya sendiri kalau bisa tentang rumah itu rumahnya rumahnya si A si B kira-kira seperti itu dalam perjanjian baru ada beberapa yang dinamakan pedoman-pedoman kehidupan keluarga disini ada pedoman-pedoman kehidupan berkeluarga kalian bisa baca keluarga kolose pasal 8 epesus pasal 5 pasal 6 1 petrus pasal 2 pasal 3 1 timitus pasal 2 pasal 6 titus pasal 2 disitu pedoman-pedoman hidup keluarga bagaimana si ayah mengasih istri istri tunduk kepada ayah atau bapak anak taati perintah Tuhan saling rendah hati satu yang lain kalian bisa baca pedoman-pedoman alkitab di perjanjian baru agar memudah kalian untuk memahami sebenarnya apa sih tentang keluarga pedoman ini mungkin dimaksudkan untuk membantu anggota rumah tangga Kristen agar hidup sesuai dengan kebudayaan nah di pihak lain kenyataan bahwa pedoman itu tertuju kepada para suami istri orang tua anak dan pelayan menunjukkan bahwa ajaran Kristen khusus diterapkan kehidupan rumah tangga nah ternyata pedoman-pedoman ini supaya kita hidup sesuai dengan ajaran periman Tuhan pada intinya pada tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan sehingga tidak menyimpang dari ajaran Tuhan ternyata ternyata disini juga tujuannya agar anggota kota hidup sesuai dengan kebudayaan masyarakat jadi bagaimana sih kalau kita membaca periman Tuhan lihat budaya setempat kalau misalkan budaya setempat kehidupannya saling menghormati saling menghargai nah ternyata itu sesuai dengan prinsip periman Tuhan dan kita bisa lakukan nah ternyata di pihak lain atau di kebutuhan tertentu tentang keluarga ternyata lebih keperan suami istri anak pelayan dan juga orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut nah kalau kita melihat bahwa ternyata kehidupan sebagai keluarga itu bukan hanya untuk keluarga sendiri tetapi bisa dinikmati orang lain maksudnya bisa dirasakan oleh orang lain kehadiran kita kehidupan kita di rumah tangga kita biarlah bisa menjadi dampak yang positif yang membangun orang lain kita seharusnya memperhatikan bahwa bagian-bagian ini tidak menunjukkan keluarga sebagai satuan tetapi menunjukkan hubungan-hubungan yang beragam dalam keluarga itu sendiri yang bertujuan untuk kebahagiaan bersama jadi perhatikan ya bahwa memang keluarga itu bukan hanya menunjukkan kesatuan satu keluarga tapi yang terpenting di dalam sebuah keluarga ternyata hubungan erat hubungan satu dengan lain perhatikan keluarga kalian masing-masing kalau keluarganya cuma memperhatikan kesatuan tujuan-tujuan tertentu atau tujuan fisik keluarga mungkin bagus tetapi kalau kalian lihat keluarga kalian yang membangun hubungan erat misalkan di rumah ada baca alkitab bersama mungkin makan bersama atau ada waktu bareng ada waktu khusus ya bukan dari pagi sampai malam di rumah terus tidak orang tua tetap bekerja sampai mencari napkah tetapi ada waktu khusus yang orang tua luangkan buat kalian nah disitulah kalian lihat oh ternyata inilah yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga hubungan yang erat satu dengan yang lain saling hormatis dan menghargai dan menjalankan fungsinya masing-masing selanjutnya di bawah ini ada peran anak dalam keluarga Kristen yang menjadi berkat jadi kita akan pelajari bagaimana peran kalian di dalam keluarga kalian agar kalian menjadi berkat ya sebagaimana kamu ketahui bahwa keluarga tidak hanya terdiri dari ayah dan ibu tetapi juga termasuk dalamnya anak-anak baik anak laki-laki maupun perempuan hal ini bukan hanya berkaitan dengan status melainkan lebih kepada peran mereka masing-masing guna menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan jadi kan kita akan belajar bagaimana kalian yang sebagai anak-anak remaja kalian bisa menjadi berkat bagi keluarga kalian bahkan bagi lingkungan kalian ternyata yang terpenting disini bukan statusnya oh dia laki-laki lebih disayang oh dia perempuan lebih diremehkan tidak tetapi bagaimana peran kalian peran ini berfungsi kalian di dalam sebuah keluarga bagaimana fungsinya menarik sesuai dengan prinsip keberan pintuhan ketika kalian mampu menerapkan fungsi kalian peran kalian dalam sebuah keluarga maka keberhasilan kebahagiaan pasti akan kalian rasakan nah dalam keluarga khususnya keluarga Kristen orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tunduk dan taat pada orang tua itu yang pertama dan jika anak-anak tunduk dan taat kepada orang tua Alkitab menegaskan bahwa ada janji panjang umur dan berkat-berkat lain lagi bagi mereka puji nama Tuhan ketika kita mampu mentaati orang tua di dalam kehidupan kita alalah wakil Tuhan di muka bumi ternyata Alkitab memberikan janji pirmatuan kepada kita selain panjang umur ternyata ada berkat lain bagi yang menyusul kehidupan kita Bapak sangat senang cuman lihat gambar di bawah ini gambar 12.1 hidup remaja Kristen bermakna jika menjadi berkat di rumah di gereja dan di masyarakat ingat ya kalian bisa jadi berkat di rumah kedua di gereja maupun di masyarakat paham ya ini gambar Bapak Ibu dan anak yang foto bareng kita lihat bahwa hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan amin karena haruslah demikian hormatilah ayah dan ibumu inilah suatu perintah yang penting yang seperti nyata dari janji ini selanjutnya diungkapkan supaya kamu berbahagia dan panjang umur jadi ada hadiah atau ada janji firman Tuhan kalau kita mampu taat dan tunduk kepada orang tua janji yang pertama adalah kita diberi panjang umur Tuhan yang berikan kita panjang umur berkat-berkat lain yang akan menyertai kehidupan kita kalian taat saja kepada orang tua dengar-dengar nasihat orang tua nah ini sudah menunjukkan bahwa kalian memiliki peran dalam keluarga kalian supaya menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang khususnya bagi masyarakat melalui penjelasan di atas kita diajarkan sebagai bagian dari anggota keluarga Kristen tanggung jawab sebagai anak juga memainkan peran yang penting demi terciptanya keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan ternyata berdasarkan penjelasan yang kita telah bahas harapan dari kita semua di dalam sebuah keluarga adalah kita memainkan peran masing-masing jika bapak atau orang tua kalian sudah memainkan perannya adalah dengan mencukupi kehidupan kalian dengan bekerja mencari nafkah menyekolahkan kalian tanggung jawab kalian sebagai anak apa buat orang tua minimal kalian mendengar atau memutati perintah orang tua yang selanjutnya minimal kalian di sekolah bisa prestasi dengan demikian kalian bisa membanggakan orang tua walaupun kalian tidak prestasi di sekolah tetapi kalian karakter kalian menjadi orang yang baik ya yang sampai sudah tidak prestasi karakternya buruk orang tua sering dipanggil sama guru atau kepala sekolah kasihan orang tua kalian nah kalian perlu memainkan peran kalian apapun yang bisa kalian perankan yang penting jangan hal yang negatif tentunya nah dengan demikian jika keluarga Kristen tetap menjaga keharmonisan ya dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran-ajaran firman Tuhan ya maka keluarga Kristen akan diberkat bagi sama orang yang menyaksikannya jadi kalau kalian sudah hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam keluarga kalian sesuai otomatis kalian akan menjadi berkat bagi orang lain yang menyaksikan kehidupan kalian selanjutnya kita masuk di kegiatan tiga asosiasi atau kita kerja kelompok ya kerja kelompok kalian terserah kelompoknya atau satu dua orang terserah kalian eh kelompok lebih dari satu orang ya dua tiga empat orang nah hal apa saja yang sudah kamu lakukan sehingga kamu menjadi berkat bagi keluarga gereja dan lingkungan kamu sampaikan pengalaman kamu di dalam kelas jadi kira-kira hal apa saja yang telah kalian berlakukan buat keluarga kalian sehingga kalian di berkat di sana terus di gereja dan di lingkungan kamu tinggal misalkan di keluarga kalian sudah membagiakan orang tua kalian dengan cara membantu ya orang tua kalian pada pagi hari menyiapkan atau membersihkan rumah mengeper rumah atau menyampu rumah ya dan lain sebagainya itu salah satu peran kalian di dalam keluarga bukan berarti masak dan mencuci dan menyapu rumah itu tugas ibu tidak saling bekerja sama mumpung kalian di masa daring seperti ini pagi-pagi kalian bisa membantu orang tua ya terus siap untuk belajar setelah itu kalau sudah selesai belajar yaudah mungkin sore kalian bermain sama teman-teman jangan sampai dari pagi sudah minta izin ke orang tua bermain sampai pulang malam gak ada waktu buat bantu orang tua dan lain sebagainya terus misalkan di lingkungan gereja kalian sudah bermain musik mungkin di lingkungan gereja kalian atau kalian sudah menjadi asar atau penyanyi atau kegiatan apa saja yang bisa kalian bantu atau menjadi guru sekolah minggu ya terus di lingkungan masyarakat apa yang sudah kalian lakukan oh kita terlibat dalam dalam kegiatan kebersihan bersama lingkungan dan lain sebagainya itu yang pertama selanjutnya kita akan masuk ke keluarga kristian yang menjadi berkat nah menurut alkitab keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut akan Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan nah ulangan 4 ayat yang ke 6 ayat 4 sampai 10 jadi nah dalam kitab ulangan pasal yang ke 6 ayat 4 ayat 10 ini mengajarkan kepada anak ulang-ulang tentang bagaimana hidup takut Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia jadi keluarga inilah perannya di sekolah di pendidikan pendidikan itu hanya sepembantu kalian dalam kalian memahami semuanya ini keluarga menurut alkitab seharusnya ya keluarga kristian adalah suami istri yang kedua-duanya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat ini justru berarti bahwa keduanya menati dia mereka hidup dengan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai seorang kristian gaya hidupnya harus menjadi mengikuti teladan kristus sebagai orang berpandangan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah di dalam kristian maka pernikahan mereka adalah pernikahan kristian bagi mereka menikah di dalam kristian adalah suatu jaminan bahwa mereka sedang membangun keluarga kristian ini ya pandangan algitab tentang keluarga jadi kalau keluarga itu memang bapak berharap kalau kalian yang kristian nanti kalau kalian menikah cari orang yang seiman di dalam kristus satu iman satu Tuhan yang sampai kalian ke gereja atau istri atau suami kalian ke rumah ibadah yang lain satu di dalam kristus bapak berharap bapak mendoakan kalian yang mendengarkan pembelajaran ini bapak berharap di dalam nama yesus kalian menemukan jodoh orang-orang yang takutkan Tuhan dan orang-orang yang seiman di dalam kristus yesus karena dengan demikian kalian bisa membangun keluarga kristian yang harmonius yang bahagia dan sejahtera di dalam rumah tangga kalian nantinya selanjutnya kita lihat bahwa cara berpikir demikian tidak dapat dibenarkan keluarga dapat disebut sebagai keluarga kristian apabila suami istri percaya kepada kristus dan menampilkan gaya hidup seperti kristus jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama bahwa sebagai keluarga kristian yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita adalah gaya hidup seperti kristus pernah hidup pak bagaimana sih gaya kristus kristus gaya hidupnya lah dia penuh kasih penuh kesabaran bahkan penuh dengan perjauhan di dalam kehidupannya dia jalani kehidupannya dengan penuh kasih karena dia tahu akhir dari tujuan di dalam kehidupannya demikian kita di dalam keluarga kristian jadi gaya hidup kita kita harus menampilkan hidupnya seperti kristus pernah tunjukkan di dalam kehidupan kita melalui pembacaan priman Tuhan melalui kita membangun persetuan kita dengan Tuhan melalui doa dan lain sebagainya jadi yang dimaksud keluarga kristian adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan dalam hidupnya selalu bersandar pada kristus serta hidupnya menurut kehendaknya jadi keluarga kristian yang dimaksudkan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah itu yang pertama yang kedua hidup bersandar kepada kristus dan ketiga hidup menurut kehendaknya jadi tidak mungkin keluarga kristian akan bahaya kalau keluarga tersebut dibentuk dengan keinginannya sendiri ya jadi Allah yang membentuk keluarga terus Allah berharap kita bersandar kepada kristus serta kita taat melakukan perintah-perintahnya nah dibawah ini merupakan hakikat keluarga kristian nah persetuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah perjanjian kasih setia membentuk suatu keluarga yang diberkati dan dikuduskan Allah serta sebuah persetuan yang menjadi lambang persetuan hidup antara Allah dengan umatnya orang yang hidup dalam pernikahan dipanggil untuk memelihara kekuduskan hidup pernikahan yang dikarenin Allah kepadanya nah satu tes selanikah pasal 4 dan ibrani pasal 13 jadi keluarga kristian yang pertama mencerminkan persetuan antara laki-laki dan perempuan ya jadi persetuan ini melambangkan bagaimana ya antara Allah dengan umatnya jadi laki-laki perempuan melambangkan kehadiran Allah dalam kehidupan cemaat artinya keluarga itu harus bersekutu kalau keluarga tidak bersekutu bapak tidak percaya bahwa keluarga itu akan bahagia nah yang kedua persetuan hidup yang bersifat eklusif artinya hanya terdiri dua orang anak saja yaitu seorang laki-laki tertentu dengan seorang perempuan tertentu dengan demikian pernikahan dalam keluarga berpola monogami kejadian pasal dua pasal yang ke-24 satu pasal tujuh satu pasal tiga oleh karena itu menolak praktek poligami maupun poliendri ya bahwa hanya laki-laki dan perempuan jangan laki-laki sama laki-laki perempuan sama perempuan hanya laki-laki dan perempuan artinya satu pasangan tidak boleh rakus serakah di dalam kehidupan kita tidak ada orang yang ingin diduakan demikian dengan hidup sebagai keluarga Kristen jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kalian gelap nantinya pilih pasangan yang tepat sehingga tidak terjadi perceraian kalau sudah perceraian berarti kalau menikah sudah dianggap berjinah itu sesuai dengan firman Tuhan moga mau kalian harus merujuk kembali kepada orang tersebut atau suami kalian apapun alasannya tidak ada permintaan yang mengizinkan kita untuk bercerai kalaupun ada itu sebagai pembelaan kita dihadapan Tuhan tidak ada orang yang mau diduakan di dalam kehidupannya jadi persetuan yang bersifat eklusif itu harus ada dalam sebuah keluarga dan kita belajar untuk menolak namanya poligami maupun poliantri memiliki pasangan lebih daripada satu selanjutnya yang ketiga persetuan hidup yang bersifat total artinya menyangkut seluruh segi kehidupan suami istri baik yang jasmani maupun yang rohani keduanya menjadi satu daging kejadian pasal 2 ayat 4 kesatuan inilah suatu proses yang berlangsung seumur hidup aspek inilah yang membedakan seserah hubungan antara suami istri dengan orang lain jadi sangat jelas sifatnya itu untuk seumur hidup laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami istri itulah yang membedakan antara hubungan suami istri dengan orang lain jadi suami istri itu adalah hubungan yang sepanjang kehidupan kalian atau sepanjang kehidupan dalam keluarga entah dia sudah tua entah dia sudah peok dan lain sebagainya tidak alasan untuk kita meninggalkannya karena ini salah satu ya proses makanya dalam pemilihan kalian kalian harus menentukan siapa pasangan kalian yang masih muda ya tentukan pasangan di dalam kehidupan kalian supaya nanti jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari kalau nasi salah dimasak bisa dibuang masak suami salah dipilih atau istri salah dipilih mau dibuang tidak bisa di dalam Kristen pasti tidak diizinkan keluarga Kristen mempunyai peran yang sangat penting karena hubungan di rumah tangga juga menggambarkan hubungan dalam keluarga jemaat dalam rumah tangga itulah berapa segi dari kehidupan Allah terus diperlihatkan membesarkan anak-anak adalah tugas dari rumah tangga mengajarkan anak-anak akan iman Kristen adalah tugas orang tua sebelum anak-anak mendapatkan pengajaran dari gereja ini yang sehat ya sejak kalian dalam rumah kalian sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran di dalam Kristen ya kalau di gereja di sekolah itu hanya bantuan buat kalian hanya sekedar referensi di dalam kehidupan kalian sebenarnya keluarga yang sehat itu mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada anaknya sejak kecil nah kita hidup di tengah masyarakat sebagai keluarga Kristen kita diberi mandat oleh Allah agar menjadi berkat di tengah masyarakat ini yang kita akan pelajari ya bahwa kita yang sebagai keluarga Kristen kita tidak terlepas dengan masyarakat dimana kita tinggal dan di masyarakat tidak satu agama mungkin ada Islam, Indi, Buddha, Kauhucu dan lain sebagainya ya nah disanalah kita apakah kita sudah menjadi berkat atau belum menjadi berkat dimulai dari masing-masing anggota keluarga kemudian menjadi berkat bagi ciumat di gereja serta menjadi berkat di lingkungan RTRW dan masyarakat luas ini hal yang sederhana ya berkat dulu di dalam keluarga menjadi berkat dulu di gereja dan menjadi berkat di lingkungan tempat kalian tinggal dan nanti akan masyarakat luas bahkan bangsa dan negara contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh keluarga kesejaan dalam rangka menjadi berkat seperti ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal serta aktif dalam kegiatan kegiatan masyarakat lainnya nah ini misalnya kalian lakukan kalau kalian sebagai remaja pak saya kan masih sekolah pak begini nah kalian bagaimana sih menjadi berkat di lingkungan sekolah kalian ini kan untuk kategori untuk orang tua kalian ya atau orang tua yang sudah menikah pak akan paham tanggung jawab ini nah bapak juga sekarang ini ada kegiatan ronda malam bapak dapat capwalnya malam sabtu dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh meronda di tempat bapak tinggal bapak lakukan dengan ikhlas dengan penuh sukacita karena itu sebagai kita paham bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita selanjutnya kita lihat beberapa hal yang diajarkan firman Tuhan satu hidup dengan penuh hikmat agar menjadi berkat di tengah masyarakat maka orang Kristen harus hidup dengan bijaksana dalam situs pasal yang ke 2 1-6 ada keterangan tentang bagaimana hidup orang Kristen yang berhikmat atau bijaksana di tengah masyarakat kaum laki-laki dianjurkan untuk hidup sederhana terhormat bijaksana sehat dalam iman dalam kasih dan dalam ketekunan kaum perempuan diajarkan hidup sesuai hidup dengan sebagai orang yang beribadah tidak memfitnah tidak menjadi hamba anggur cakep mengajarkan hal-hal yang baik hidup bijaksana dan suci rajin mengatur rumah tangganya dan baik hati sedangkan kaum muda dianjurkan untuk menguasa diri dalam segala hal laki-laki dan perempuan dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dan seterajat jadi baca adlitus pasal 2 di sana bagaimana kita hidup sebagai keluarga Kristen jadi hidup dengan penuh hikmat Tuhan itu yang pertama yang kedua pergunakan waktu yang ada apa arti pergunakan waktu yang ada kata waktu dalam bahasa aslinya Yunani adalah kairos dalam bahasa Inggris berarti make the most of every opportunity pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan nah setiap kesempatan datang hanya satu kali dalam hidup kita dan tidak akan datang untuk kedua kalinya oleh karena itu kesempatan yang datang dalam hidup kita ini kita baik berkaitan dengan belajar bergaul bermain pekerjaan maupun pelayanan harus kita pakai dengan sebaik-baiknya sehingga setiap orang dapat melihat wah kita adalah orang-orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan jadi kedua ini kita harus menggunakan waktu dengan baik waktu yang ada ya dalam bahasa ini kairos itu kesempatan nah ternyata kesempatan ini dalam bahasa Inggrisnya cukup bagus ya kairos itu make the most of every opportunity pergunakanlah waktu sebaik-baiknya wih mantap jadi kalian belajar untuk menggunakan mengatur waktu kalian yang baik sehingga orang melihat ketika kalian bekerja baik di lingkungan sekolah di lingkungan tempat kalian tinggal ternyata orang melihat oh ternyata Kristen ini orang-orang yang sebenarnya takut akan Tuhan dan menghargai waktu yang diberikan nah sebagai remaja Kristen kelas 11 otomatis kalian daring daring kan guru lihat oh ternyata anak ini rajin mengumpulkan tugas oh anak ini Kristen kok tertelan mengumpulkan tugas wah di sekolah juga tidak menyeberkat mau di rumah bagaimana di tanggung jawab kalian juga tidak menyeberkat mau bagaimana bayangin ya bapak-bapaknya pas sebagai guru lihat anak ini kemana tugas ini gak pernah dikerjakan tiba-tiba nanti ulangan minta soal loh ulangan minta soal selama pembelajaran menghilang bapak lihat juga tidak menjadi berkat bagaimana dengan guru-guru lain bapak sudah panggil Pak Henrik kenapa ya anak ini tidak pernah menjelaskan tugas ya dari pertama masuk sampai sekarang gak pernah mengumpulkan tugas kosong bagaimana pak ya itu kan kita sudah tidak menjadi berkat bagi orang lain khususnya di lingkungan sekolah selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga mengucapkan kata-kata yang membangun dalam epesus pasalnya keempat ayat 29 dikatakan begini janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunnya amin jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita kita mempergunakan perkataan kita untuk hal-hal yang membangun baik orang lain kenapa kita perlu mengucapkan hal-hal yang membangun karena memang orang yang mendengar perkataan kita bisa aja tersinggung bisa aja dia apa namanya sakit hati dan lain sebagainya sebaliknya kalau perkataan kita perkatakan kepada orang lain itu adalah perkataan yang membangun yang menguatkan bapak rasa tidak mungkin dia kecewa dan sakit hati kepada kita jadi jagalah perkataan lidah kita supaya apa yang kita katakan boleh membangun diri sendiri dan orang lain selanjutnya kita lihat bahwa kata-kata kita mempunyai kekuatan yang luar biasa yang bisa mempunyai efek besar dalam hidup orang lain baik bersifat negatif maupun positif jadi perhatikan ya bahwa perkataan kita atau kata-kata kita punya efek kata punya kuat yang besar dimana efek itu bisa berdampak baik kepada orang lain bisa berdampak buruk kepada kehidupan orang lain nah kalau bapak kasih contoh ini dampak buruknya amit-amit jangan sampai kelendiru misalkan begini ini contoh saja misalkan bapak berkata kepada si Ami kamu jelek banget udah hitam dekil hidup lagi kira-kira perkataan ini enak gak dindengar kira ya merasa kalian tidak tapi bapak berkata bukan berarti hiperbola ya atau membesarkan tidak merasa kan bapak berkata Ami kamu itu cantik kamu itu manis tapi tolong kalau kamu perbaiki dandanmu supaya kelihatan lebih cantik lagi ini kan kata-kata yang membangun kata-kata yang bagus tetapi dengan sendirian juga lah udah jelek udah dekil so-soan itu menyendir beda ya harapan bapak buat kalian adalah belajar membangun kata-kata yang positif nah sebaliknya dengan kata-kata pula kita bisa menimbulkan kefaitan kesepedihan dan merentukan semangat hidup orang lain karena itu pakai lah kata-kata kita untuk memberkati orang lain nah kalau kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun orang lain otomatis kita memberikan semangat kepada orang lain sebaliknya kata-kata yang kita gunakan adalah kata-kata negatif maka hanya menimbulkan ya disini dikatakan kepaitan kepedihan dan rentunya semangat hidup lain pun hanya itu timbullah ya pertengkaran pertengkaran timbullah yang namanya kekerasan kekerasan di dalam masyarakat karena perkataan yang kasar atau perkataan negatif sebagai pengikut kristus sudah seharusnya kita memberkati kehidupan orang lain ingat sebagai pengikut kristus seharusnya dan sewajib wajibnya kita sudah memberkati kehidupan orang lain melalui perkataan kita lewat perkataan dan perbuatan yang sederhana kita dapat menyentuh hati dan membuat mereka mengenal Tuhan lewat perkataan kita dapat membuat kehidupan satu hari seseorang menjadi kacau namun lewat perkataan juga kita dapat membuat kehidupan satu hari seseorang menjadi indah seperti yang Bapak katakan tadi ya kalau Bapak menegur orang dengan egois dengan rasa yang tidak benar ya Bapak akan menegur dengan kata-kata yang kasar tapi kalau Bapak bisa menegur orang dengan kata-kata yang indah artinya Bapak belajar menggunakan ucapan-ucapan kita untuk membangun seseorang belajar dari perkataan belajar dari tingkah laku dan perbuatan kita setiap hari yang jelek kita tinggalkan yang baik kita kembangkan bahkan kita lebih perluas lagi yang buruk harap kita buang jauh-jauh nah marilah kita hidup dengan bijaksana mempergunakan setiap kesempatan dengan baik dan mengucapkan kata-kata yang membangun dan menebarkan berkat kepada orang-orang di sekitar kita ini ajakan untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita kita harus bijaksana di dalam kehidupan kita kita harus mempergunakan kesempatan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dan kita belajar mengucapkan kata-kata yang membangun kehidupan seorang lain kita percaya ketika kita mampu melakukan ketiga hal ini maka kita akan secara otomatis menjadi berkat bagi lingkungan dimana kita tinggal puji nama Tuhan selanjutnya kita masuk di kegiatan 4 mengamati amatilah keluargamu apakah keluargamu sudah menjadi berkat bagi lingkungan sekitar misalnya membantu tetangga atau orang lain yang sedang kesulitan keuangan tuliskan hasil pengamatanmu di buku tugas dan kumpulkan jadi sini kalian minta untuk mengamati keluarga kalian masing-masing apakah sudah menjadi berkat bagi lingkungan sekitar misalnya ini contoh-contohnya itu nomor 1 nomor 2 bagaimana kamu menggunakan setiap kesempatan yang ketiga sudahkah kamu mengucapkan kata-kata yang memberkati orang di sekitarmu setiap kamu hari ini jika ya ceritakan apa contohnya ceritakan di depan teman-teman kelasmu jadi kegiatan 4 ini kalian diminta mengamati baik lingkungan keluarga kalian bahkan kehidupan kalian secara pribadi supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah puji nama Tuhan kita masuk di rangkuman pada pagi hari ini keluarga adalah kelompok yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak mereka disebut keluarga inti atau dikenal dengan istilah keluarga bati keluarga-keluarga yang digambarkan dalam perjanjian lama adalah rumah tangga yang terdiri di semua orang baik yang ayah ibu, anak keluarga kerabat lain pelayan-pelayan dan orang lain yang tinggal di rumah dimikian pula dalam perjanjian baru keluarga tersusun seperti rumah tangga dalam perjanjian lama keluarga Kristen adalah suami istri yang kedua-duanya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamatnya ini juga berarti bahwa keduanya menati dia mereka hidup dengan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupannya nah sebagai keluarga Kristen kita diberi mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah masyarakat menjadi berkat dimulai dari masing-masing anggota keluarga kemudian menjadi berkat bagi jemaat di gereja serta menjadi berkat di lingkungan RTRW dan masyarakat secara luas puji nama Tuhan untuk kesimpulan pada pagi hari ini kiranya melalui pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat menjadi berkat dimana kita hidup dimana kita tinggal di rumah kita masing-masing di gereja kita masing-masing maupun di tempat tinggal kita masing-masing kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kelas 11 puji nama Tuhan kita telah selesai di bab yang ke-12 baiklah anak-anak di bawah ini ada ayat mas galatia pasal 3 ayat 8b jadi ini galatia 3 ayat 8b olehmu segala bangsa akan diberkati puji nama Tuhan nah hafalkan ayat tersebut mudah ya olehmu segala bangsa diberkati dalam sekejap satu detik kita sudah hafal nah kedua bahaslah dengan teman sebangkumu bagaimana cara remaja Kristen menjadi berkat sesudah sesuai dengan ayat tersebut jadi kalian minta untuk bahas dengan teman sebangku kalian karena kalian di rumah ya bahas dengan teman kalian melalui chat WA dan lain sebagainya video call dan lain sebagainya bagaimana cara remaja Kristen menjadi berkat sesuai dengan ayat tersebut selanjutnya kita akan menutup doa pelajaran pada pagi hari ini dengan doa penutup silahkan kalian ambil sikap ya anak-anak coba lihat ya Bapak senang lihat gambar-gambar di bawah ini mereka mengambil sikap ketika mereka berdoa ya sikap kita kepada Tuhan mencerminkan rasa takut takjubnya kita kepada Tuhan ya doa dimulai Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan untuk pembelajaran bab yang ke-12 keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan ajari kami Tuhan untuk kami hidup sesuai dengan rencanamu dan taat melakukan kehendakmu dalam kehidupan kami khususnya di keluarga kami ajari kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami bagi kerja kami dan bagi lingkungan masyarakat lainnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin selamat pagi sampai jumpa di minggu yang akan datang Tuhan Yesus memberkati kelas 11